Pasca ledakan bom di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu pagi, pintu masuk dan pintu keluar Polda Gorontalo dijaga ketat petugas bersenjata lengkap. Pantauan di lapangan, selain dilengkapi senjata lengkap, polisi yang berjaga juga dilengkapi dengan alat metal detektor. Tanpa terkecuali, setiap warga yang masuk ke Mapolda diperiksa secara ketat. Barang bawaan serta bagasi kendaraan tak luput diperiksa petugas. Pengetatan pintu masuk Mapolda Gorontalo dilakukan sebagai antisipasi teror bom serta ancaman gangguan keamanan di markas Polda Gorontalo. Di Gorontalo kita tidak boleh lengah, tetap tingkatkan kewaspadaan seluruh jajaran, Polres, Polsek termasuk anggota yang melaksanakan tugas di lapangan harus kembali lagi memperhatikan sektor keamanan, gunakan perlengkapan-perlengkapan yang memang saat ini sudah ada. Kemudian khusus di perbatasan-perbatasan, lakukan penjagaan secara serius berkolaborasi dengan teman-teman TNI untuk lakukan penjagaan. Pengetatan kantor kepolisian ini tak hanya diberlakukan di Mapolda Gorontalo, namun dilakukan di seluruh Polres dan Polsek atau kantor kepolisian di wilayah Gorontalo. Mamat Kaida, Henja Tumilaar, Kompas TV Gorontalo.